dikatakan oleh baginda rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam aradallahu antakuna mahbuban la muhibban Allah menghendaki kalian semua menjadi orang yang tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai saya mau tanya sama bapak ibu kira-kira anda pilih mana mencintai apa dicintai yang teriak dua-duanya itu jomblo kelas akut kalau kamu jomblo saya kasih doanya kalau kamu ketemu cewek kamu bilang sama cewek ku mencintaimu dengan ucapan bismikallahumma ahya wa bismika'amu kenapa karena aku sadar memilikimu hanyalah sebuah mimpi Allah menghendaki kalian semua tidak hanya sekedar mencintai tapi dicintai kalau saya datang atas nama cinta dan anda menerima atas nama cinta maka yang datang adalah degan dan kopinya Hai orang yang mencintai akan berusaha membahagiakan yang dicintainya Hai dan orang yang dicintai juga akan membahagiakan orang yang mencintainya persoalannya adalah Hai apakah kita sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita Hai kalau kita dicintai oleh manusia belum tentu manusia itu bisa membahagiakan kita tapi kalau Allah yang mencintai kita pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala Hai onokalane bucalanang seneng karo cawito dek akuki seneng karu awamu tapi ngapurone aku rungiswa nyeneng ke awamu kok bucawito saiki ada cowok ngomong seperti itu pasti dijawab Iya mas aku tahu kamu mencintaiku tapi karena kamu belum bisa membahagiakan ku ya mohon maaf aku harus mencari dari orang yang bisa membahagiakan ku Hai cewek sekarang modelnya seperti itu Hai aku ngerti mas gue seneng karo aku tapi mergokwe rungiswanya nengke aku ya konggul wong sengiswanya nengke aku Hai cinta itu memang buta tapi cinta bisa membedakan mana sepeda ontel mana motor mahal Hai betul Hai cinta itu memang buta tapi cinta bisa membedakan mana janda mana perawan Hai tapi enggak harus perawan kok lebih baik nikah dengan janda tapi membahagiakan daripada perawan tapi enggak karu-karuan hai 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 masuk masih matamu Hai sing saat set masih Hai nah Hai kenapa Hai peringatan-peringatan seperti ini yang terkait dengan amalia-amalia ahli sunnah wal jamaah ada al-ikhtifal contoh al-ikhtifal bil-molodi syarif peringatan hari lahirnya Nabi al-ikhtifal bil-isro' mi'rod peringatan isro' mi'rod al-ikhtifal seperti malam hari ini untuk imtihan dan lain sebagainya kenapa hal ini perlu kita lakukan urgensinya dimana pentingnya dimana karena cara-cara seperti inilah yang menumbuh kembangkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasulnya maka perlu dipupuk Hai kenapa karena hati juga bisa kering itulah kenapa kemudian dalam kitab wasiatul mustafa pesan Nabi kepada Sayyidina Ali idamado alal mar'i arbauna yauman ketika seseorang melewati waktu 40 hari walam yujali sul ulama dan seseorang itu belum menghadiri majlis-majlisnya ulama Hai apa yang terjadi Oh satpulubuhu Hai maka hatinya menjadi keras wajah saroh alal kabair dan dia berpotensi melakukan dosa-dosa besar maka begitu pandemi sudah mulai hilang kofi sudah mulai menurun kita ingat dulu awal kofi pemerintah memberikan himbawan jangan pengajian dulu jangan ke mesjid dulu jangan Jumatan di mesjid jangan sholat dulu di mesjid waktu itu kita teriak-teriak pemerintah anti-islam padahal itu sebenarnya sindiran sindiranya apa dulu enggak pernah ada larangan pun kamu juga enggak pernah ke mesjid betul dulu enggak ada larangan untuk pengajian pun kamu juga enggak berangkat ngaji kalau diajak ngaji ayo ngaji ya ini sopak kadang-kadang memang kita aneh hari ini begitu pengajian sudah boleh pertanyaannya mau enggak kita hadir ke majelis takdir hari ini begitu Jumatan sudah boleh mau enggak kamu datang Jumatan hari ini begitu sholat jamaah sudah boleh di mesjid mau enggak kamu sholat jamaah di mesjid maka Allah mengatakan apa dalam diskusi idha ahabba abdi likoi fa ahbabtu liko'ahu ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku kata Allah aku cinta ketemu dengan hambaku wa idha kariha likoi dan ketika seorang hamba benci ketemu dengan aku fa karihtu liko'ahu aku benci ketemu dengan hambaku emang ada Gus yang benci ketemu dengan Allah ada duhur baru bekerja denger adhan duhur lawang maru lawang maru jawabannya apa adhan menang di jelok ngeyel wongi ya takoi yo melung huyu jilba peping hal iqwis to wajib wa peping hal 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 mam jelek tapi kalau kamu lihat secara keseluruhan tai lalat itu akan menambah keindahan makanya jangan pernah malu jangan pernah kecil hati kalau kamu hitam ingat tai lalat lebih menyenangkan daripada panu putih belum tentu suci hitam belum tentu kotor buktinya kain iswah pembungus kaabah hitam tapi menyenangkan kain kafan putih tapi menakutkan kalau ini jelas Irma Irnge Masya Allah maka semangat itu harus senantiasa kita pertahankan secara konsisten istiqamah segala sesuatu amal perbuatan yang dilakukan hanya untuk Allah dan dilakukan secara istiqamah istiqamah berat Gus ya kenapa istiqamah berat karena kalau ringan namanya istirahat betul kok kayak saya dibilang Gus kenapa rumah tangga rumit iya kalau rumah tangga pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan kayak kemarin ibu-ibu curah sama saya saya kebetulan baru syuting di CTV Surabaya kalau sahur bareng Gus minta selama bulan Romado Gus mohon maaf suami saya sering ajak susah saya gimana solusinya gampang kalau suamimu suka ngajak kamu susah ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya dengan lembut katakan kepadanya mas ini rumah tangga sallu ala nabi muhammad maka disitulah kita diperintahkan untuk apa alaikum bimujalasa til ulama hei orang malang hendaknya kalian semua bermujalasa dengan para ulama suan kepada giyai rasulullah mengatakan man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad akroma Allah wa man akroma Allah wa ma'wahul jannah enak banget ada di wang islam barang siapa memuliakan orang alim benar-benar dia telah memuliakan aku kata nabi salah satu cara memuliakannya gimana disuruh minum kopi oke tapi yang menyedihkan kenapa cangkirnya pink dan kopinya super pahit mbak-mbak tau kenapa kopinya pahit karena manisnya kamu habiskan kalau dikasih kopi panas tolong langsung diminum kenapa jangan pernah kamu sesali kopimu dingin karena ketika hangat tidak pernah kau hargai bisa kancanya dipikir kancanya dipikir ceritailah ulama maka kalimatnya apa kun aliman jadilah kamu orang alim Hai ulang batun alim dus aum uta'aliman jadilah orang yang berusaha alim belajar sudah sibuk dengan bisnis dan pekerjaan aum mustami'an jadilah mustami'in ngurung wakil pengajian nonton YouTube tambahigus aum wahibban jadilah orang yang mencintai orang-orang alim mencintai ilmu walatakun khomisan jangan jadi yang kelima siapa ini yang kelima enggak alim enggak mau jadi muta'alim enggak mau menjadi mustami'in enggak mau jadi muhekbin tetapi dia merasa pintar dan membenci orang alim dongso di pangan ular sakjanjani bodoh rumang sane pintar akhirnya yang terjadi adalah toni boster waton munindo bose banter becak tanpa per waton jeplak tanpa mikir ban becak tanpa pailak waton jeplak rangangguk utak gajah dibelangkoni orang sedem kegedendas kamu kurang ajak gajah dibelangkoni kayak Gus Miftah kamu salah apa bedanya Gus Miftah dengan gajah beda gajah itu kepalanya ada belalainya Gus Miftah belalainya ada kepalanya jangan menghina belangkon saya ini belangkon termahal di dunia belangkon saya lelang untuk muktamar NU di Lampung dibeli oleh warga Malang pengusaha top dari Malang Mas Wahyu Kinzu dibeli 900 juta saya sumbangkan untuk muktamar NU coba anda bayangkan belangkonnya saja 900 juta bagaimana sarungnya apalagi isinya isi belangkon isi belangkon ketingan jadi tiga bulan yang lalu saya itu dapat tiga penghargaan dari leprit lembaga prestasi Indonesia dan dunia satu penghargaan terhadap terjualnya lelang belangkon termahal di dunia saya bikin belangkon 90 ribu terjual 900 juta sebelumnya saya sumbangkan untuk santri NU di Jawa Timur 200 juta jadi saya dua kali jual belangkon 200 dan 900 juta yang kedua saya dapat penghargaan sebagai da'i yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam 22 tahun saya membersamai para begengge dan yang ketiga saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk sampai mantan ketua umum PBNO Pak Kiai Said memberikan lakob julukan kepada saya Pak Wali Bokong Truk karena gambar saya di bokong truk lebih banyak dari gambarnya Raffi Ahmad lebih banyak daripada gambarnya Atta, Nikita Mirzani saya paling banyak tapi yang paling menyedihkan satu ada mobil tanki sedot WC gambarnya Gus Mirta tulisannya gak asik silitmu adalah rejeki jadi setelah disurvey kenapa bokong-bokong truk itu banyak pasang gambar saya ternyata kuot-kuot atau kata-kata saya banyak mewakili orang-orang di bawah contoh ketika orang benci dengan para pendosa justru saya membela para pendosa sampai begitu banyak truk ada gambarnya Gus Mirta tulisannya presiden para pendosa saya membela mereka ketika orang menghina para pendosa berangkat dari satu ayat kuliah ibadiyalladzina asrafu ala angfusihim la taqna du'mir rahmatillah jadi kuot apa kuot saya ada bokong truk gambarnya Gus Mirta kuotnya jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa siapa yang gak pernah berbuat dosa gak ada ada ayat Al-Quran bunyinya apa falat tuzaku angfusakum huwa aklamu bimanit takwa jangan pernah merasa sok suci dia Allah yang paling tahu siapa diantara kalian yang paling bertakwa dah bokong truk gambarnya Gus Mirta kuotnya apa pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli masyad yang mau bertobat bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat betul ada ayat Al-Quran bunyinya apa alai sallahu biah kamil hakimin ada bokong truk kuotnya Gus Mirta Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasehati bukan untuk saling menilai dan menghakimi jadi saya mencoba menerjemahkan ayat menjadi sebuah kuot ternyata lebih gampang diterima oleh anak-anak muda contoh yang paling gampang Arum 21 Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan maka saya bilang sama jumlah Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan itu artinya apa kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia eh jumlah putus cinta itu tidak sakit yang sakit sudah putus tapi masih cinta makanya move on move on kenapa move on itu berat move on itu berat kenapa karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal bukan melupakan iya dulu amalia eno dihina orang talilan dibilang bid'ah solawatan dibilang bid'ah ada truk gambarnya gusmiptah kuotnya yang paling viral apa cukup rokip dan atit yang menilai amalku cangkemmu rausah melu amal jadi saya apa ya bahasanya kan rasulah mengatakan khotibun nasbi qodri ukulihim berbicarlah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya sekarang era sudah berganti bapak ibu namanya era milenial maka metode dakwah yang paling gampang dipahami adalah yang ringkas dan sesuai dengan kebutuhan umat yang dipakai apa medsos sekarang yang paling ngehit bukan lagi youtube tapi tiktok nah kemarin bapak ibu awal maret itu ada survei tokoh nasional yang paling banyak paling populer di tiktok siapakah mereka kita lihat betapa dahsyatnya tiktok betapa kemudian dakwah seperti itu bisa diterima oleh masyarakat hashtag by numbers last update time 2022 bulan tiga tanggal satu jam sepuluh malam tokoh paling populer di tiktok satu ganjar pranowo dua gusmiftah nomor tiga anis baswedan nomor empat erik tohir nomor lima puan maharani nomor enam ritwan kamil nomor tujuh sandiaga uno nomor delapan prabua subianto nomor sembilan erlang hartato nomor sepuluh caimin dari sepuluh nama yang bukan pejabat hanya gusmiftah yang lain menteri gubernur ketua partai ragatin teokeh kalah karwak seriye seriye yang yang dibelakang teriak sombong amat meletre bro info info tak duduk untukmu saya kemarin Pak begitu pembulian ke saya terakhir soal apa wayang nama saya trending twitter nomor 12 hari 2 malam bahkan diatasnya Pak Jokowi Pak Jokowi nomor tiga saya dibuli habis habis saya waktu itu mau tur pengajian ke kalimantan salah satunya ke calon ibu kota negara baru santai sajalah enggak masalah ibu kota pindah ke kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke halimantan saya waktu itu kepikiran ini saya dibuli habis-habisan pasti mengurangi antusias orang untuk ngaji sama saya ternyata saya salah saya pengajian di Palangkaraya di Balikpapan di Seruyan di mana-mana jamannya jauh lebih banyak di Palangkaraya jamannya 2 kali lipat ini tanpa tenda hujan sampai jam 12 malam enggak bubar sama sekali waktu itu saya mikir pembulian wahabi kepada saya soal wayang luar biasa padahal sebenarnya yang salah dalangnya kalau dianggap salah tapi tetap enggak dibuli karena dalangnya enggak terkenal yang dibuli siapa Gosmipta postingan saya di Instagram dikomentarnya 27 ribu komentar cacimaki Gosmipta sakit hati no tidak kenapa karena komentarnya tidak pernah saya baca itu kenapa kenapa saya kuat karena saya mengamalkan hadis ini alaikum bimu jala satil ulama saya punya guru saya dulu dibully pasti yang kuat guru saya coba kita flashback bapak ibu berapa kali Gusmipta viral dan dibully empat kali 2018 viral klub malam masih ingat pengajian di klub malam menjual agama memalukan saya bilang lebih memalukan mana ketika kamu melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka 2018 yang bela saya siapa Molanal Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan yang membela saya siapa Kiai Haji Said Agil Sirot Rabopoli terus pengajian muning klub malam wikim bengkel namanya orang bengkel kadang-kadang kotor lumrah itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam jadi saya pengajian di doli malam sudah tutup kita bikin pengajian di doli mbak-mbak mantan germo mantan PSK bikin pengajian siangnya saya di Surabaya ditelepon sama klub malam ini anak-anak klub malam mau ngaji datang saya pikir mereka sudah normalnya orang ngaji begitu saya datang di atas meja sudah banyak botol dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing begitu saya mau naik panggung semua mbak-mbak puralnya minta selfie sama saya tengok ke bawah pupu ke atas susu ya Allah pupu susu akhirnya hidup ini seperti pemerkosaan mau enggak mau harus dinikmati ya enggak orang diperkosa dia enggak menikmati ada-ada saja tapi itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam supaya apa kalau ngelirik enggak kelihatan pengen matamu emangnya aku cowok apaan dibela sama saya bilang ibarat orang sholat di masjid bapak ibu ada yang jadi imam ada tukang adhan ada yang khotib ada mungkin yang memilih istighosah dan lain sebagainya posisi miftah dimana cukup tukang ngepel wc silahkan anda jadi imam silahkan anda jadi tukang adhan silahkan anda jadi tukang khotib saya tak ngeresihi wc saja tak ngeresihi toilet saja kenapa karena saya memahami sehusuk khusuknya anda sholat di masjid enggak akan khusuk minimal terganggu khusuknya kalau wc nya bau biar saya membersihkan wc maafi muskilah nevermind bahasanya kerang alam no god god o rap santai aja santai aja ceng tenang mas dibully habis 2019 tepatnya bulan juni tanggal 21 gusmiftah viral lagi kenapa deddy korbuser masuk di islam di pondoknya gusmiftah dibimbing langsung oleh miftah maulana habibur rahman ini viral yang paling menyenangkan sedikit bulian 2021 bulan ramadhan tahun kemarin dibully lagi gara-gara viral apa ceramah di gereja diposting mas deddy korbuser ditonton 15 juta kali di komentari hampir 70 ribu kali ceramah saya di gereja ditranslate diterjemah dalam bahasa inggris orang mencaci maki saya miftah kafir ceramah di gereja saya jawab gak masalah sahadat lagi repot amat orang yang kafir 70 tahun membaca la ilah illallah sekali itu terbakar kekafirannya lah saya tiap malam tahlilan tiap malam istighosahan tiap malam saya minimal tawasulan kok dibilang kafir julanmu kurang aduh turun kurang bengi koncok kurang oke ngajimu kurang suwe kopimu kurang panas turun kemiringan katanya dibully habis eh di saat rame-ramenya pemberitaan media televisi tentang saya sebelum bayang ada dorja gamalama wasiat di tv wajahnya Gus Miftah pendapat Gus Miftah tentang wasiat dorja gamalama masih ingat Gus Miftah bagaimana pendapatnya dorja gamalama mau meninggal dikuburkan dalam keadaan perempuan saya jawab gak bisa manusia dimatikan sebagaimana dia dihidupkan dorja itu lahirnya lanang ya mati ini kuculan lahirnya tidit mati tutut ya nanti malekatnya bingung kelihatannya batangan begitu wow mangkoan lo emangnya beda Gus ya beda mula soro jenazah coro fikih jenazah lanang kalau itu lah yob itu lah wong lanang sedusi lanang wong sedusi wet engkau dorja sedusi orang wong wet lapisan kain kapan laki-laki dan perempuan beda niat sholat beda hud hukum warisan faroed nya yob itu rasa angin dunga kewong lanang kero wet dom yob wong lanang allahum magfirlahu wong wedo allahum magfirlaha lak wong lanang wong wedo ha lak banci hu ha tapi syukur alhamdulillah akhirnya ahli warisnya dorja ikut pendapat saya dimakamkan dan dikuburkan dalam keadaan laki-laki karena nama aslinya adalah daddy yuliardi ashadi belum selesai pemberitaan dorja muncul vanessa angel makamnya mau dipindahkan wartawan tanya gusminta ribut soal kripto jogja halal no jawa timur haram mui haram bagaimana pendapat gusminta wong wabi mulai kebakaran cenggot kok yang ditanya kiai no terus akhirnya puncaknya adalah wayang semua kiai respon wayang yang diharamkan dan dimusnahkan gak ada yang viral begitu saya respon viral manusia setengah viral sepanjang tahun viral dibantai habis gak ada urusan karena bagi saya agama tanpa budaya kurang indah dan budaya tanpa agama pasti salah ngopok kita ajab kayak ketawa sing tenang masih dan setiap kali saya dibully yang membela ulama kenapa karena saya mempraktekkan alaikum bimuja ala satil ulama ketika di gereja saya dibenci dibully saya dibela sama Habib Lutfi dan Mbah Tim Kendal leh sahur di Pekalongan sama Abah saya akhirnya berangkat dari Jakarta ke Pekalongan kaget saya baru sampai Tegal sudah hampir imsak akhirnya saya salur tegal jam lima saya baru sampai dalamnya Abah Lutfi Presiden Jatman Presiden ulama tasawwuf sedunia Habib Lutfi masuk kamar beliau beliau lagi wiritan saya wudhu sholat di belakangnya beliau saya lihat Habib Lutfi itu sudah geleng-geleng kepala Habib Lutfi itu bapak ibu ini gak mungkin beliau cerita kalau wiritan jam lima pagi sampai jam sepuluh pagi kulayau everyday jam lima pagi habis subuh itu baru selesai jam sepuluh pagi saya gak bisa menghitung berapa jumlah tasbeh yang ada di depan beliau panjang panjang kabel dan ini harus selesai mungkin bisa ratusan ribu kali beliau berdikir saya tanya Abah Abah kan amalnya sudah banyak sorganya sudah ngawing ngawing jamaannya semuanya mendoakan kenapa kok masih wirid sebanyak ini apa jawaban habib lutfi leh ikilo abote dari guru lah beripun kenapa saya wirid banyak kenapa saya berdikir banyak berselawat banyak ini untuk nambal wiridnya jamaah yang kurang ya Allah jadi selaku mursin beliau bertanggung jawab atas wirid yang dilakukan oleh jamaahnya kalau jamannya kurang wirid yang nambal habib lutfi dasarnya saya cacili lehan kemampuan bah lanjut kemampuan wakili siapa beliau bilang apa kue rasa cini anti dibuli ngajin gerejo abah biasa terus abah ridho saya bilang di media orang sedunia mau memusuhi saya tapi guru saya ridho saya enggak ada urusan anehnya yang membuli saya tidak hanya orang wahabi tidak hanya kadron tapi juga ada beberapa orang NO saya swan badim kendal di kadiri lang eka liwung beliau bilang leh rapopo bien kui ono cerita neng kitab ihya ulama ulama semestir mengatakan satu orang ini gila apa yang terjadi kamu tahu beliau bilang ketika mesir dilanda kemarau panjang banyak orang kelaparan 27 ulama yang mengatakan orang satu ini gila semuanya sholat istisqo semuanya berdoa 27 ulama tapi tetap tidak turun air hujan sehingga apa yang terjadi satu orang yang dianggap gila ini akhirnya bilang boleh gak saya berdoa begitu yang dianggap gila junun majnun ini berdoa Allah langsung menurunkan air hujan bisa jadi hari ini yang dianggap gila itu kamu rapopo mengrodohi dan rapopo daripada awak murodoh waras terus rapopo kenapa saya bisa tegar karena saya mengamalkan alaikum bi-mujala satil ulama imam shawfi lebih lanjut mengatakan apa saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh eh kira-kira ngalam apa koi oi abawi yo mtm swk mata musuh w wayayi wayayi kalau kesel dari jam 10 sampai jam 7 malam 10 episode 6 episode 1 episode 1 jam berarti kulo syukur nipo syuting 6 jam jadi munggah panggung dan selesai geliyut geliyut kata wajah tak salah bunor rondo tua dah seg geliyut tua jilpap ping oh ibu shalih ina walastu minhum saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian orang soleh maka kalian mohon maaf kalau merasa kamu belum soleh ya cintailah orang soleh kenapa karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang-orang soleh mencintai mencintai di onok ulama tolong disupport dibantu dimuliakan saya terakhir diwawancarai wartawan soal keinginan atau halilintar pengen bikin pondok pesantren saya bilang it's ok no problem tapi yang perlu kamu ingat adalah bikin pesantren itu bukan persoalan kamu punya uang apa enggak kalau ukurannya bikin pesantren tuh uang berarti pengusaha semuanya punya pesantren tapi apa persoalan kemampuan baik lahiriyah maupun batinia karena yang namanya kiai itu siapa Imam Al-Ghuzali mendefinisikan yang namanya kiai itu harus punya syarat Allah dina yang duruna ilal umah biayni rohmah yang memandang umat dengan menggunakan kacamata kasih saya nggak boleh benci dengan siapapun kalau anda punya uang lebih bijak kamu nyumbang kepada pondok pesantren konsepnya apa wata'awanu alal birri watakwa walata'awanu alal ismi walodwan kalau kamu yang baru punya pondok pesantren carilah pengelola yang hebat yang bagus tapi kadang-kadang persoalannya apa ada pengusaha pasrah sama orang hafal Quran untuk membuat pesantren muncullah pondok tafidul Quran di tengah jalan ketika proses kegiatan belajar mengajar berlangsung pengusaha konflik dengan pengasuhnya yang terjadi apa yang kalah pasti pengasuhnya apa di pencat siapa yang jadi korban santrinya kalau anda dengan mudah mengatakan kan gampang cari guru lagi kamu nggak paham ngaji lagi ilmu itu bersanat lak gonta ganti guru sing umat santrimu maka perlu saya ingatkan ida wu sidal amru illa ghairi ahli fangta diri saat kalau kamu menyerahkan sesuatu urusan kepada bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya Hai ikanah pendok pesantren salah fiyah dukung dukungmu pakai apa tiga hal tolong lihat jari saya jangan lihat cincin saya pamer matamu copot isin mau Hai muka-muka hilang bahmu pakai lagi Hai pengajian amplopera jelas kehilangan nake sing tenang masih ini mesti jomblo makanya kalau pengen diterima sama cewek namamu jangan wahyu jadi pagi saya itu kalau dipondok gua kadang-kadang kan santri malam HP wajib dikumpul yang maizah maizwa itu lah saya sering kecek lupa dihapus kadang-kadang santri cowok chatting santri cewek takwani buyu-buyudewe itu dek mau nggak kamu saya halalkan ngerti malah jawab sorry mas aku bukan babi elah si loko ya ada lagi santri saya namanya wahyu ini mbak cewek mau dinikah nggak pernah ada yang mau cewek lah ceweknya saya tanya mbak kenapa kamu ditembak wahyu nggak kamu terima mohon maaf saya nggak bisa menerima wahyu lah Kenapa karena kalau saya menerima wahyu nanti dikira nabi ya Allah Bagaimana cara mendukungnya gampang Hai mangkanalau ilmon singdui ilmu falyata sodak mongkau becek mongkau becek mongkau man sodako biilmihi kelawan ilmu nih ono pondok pesantan kudu ilmu ya melu ngajar rendpondo pagi pulang dari ngajar iso mobo kiki iso mobo kiki orang dui ilmu gos duen apa wa mangkana lagu malun singdui pondok falyata sodak bimalihi sedekah kelawan Bondoni nyumbang nyumbang wong sugi kita mulia merko manfaat Bondoni wong kere ketok mulia Neku merko manfaat dongoni wong sugi selamat kalau Bondoni ditasarufkan yang baik Bondoni ditasarufkan wong sugi selamat ke wong kere wong sugi selamat ke wong kere kelawan Bondoni wong sugi kelawan dongoni wong sugi juga jenggaya bukisang suga jenggaya mumpul mati si sang buru ayam mumpul mati Hai ngeri papan orang mungkin wong sugi semuanya mobil mewah gelap nyemplong yang kuburan orang mungkin wong sugi kalau wong kere kendel di wong kere wong sugi jireh tangan dan Omai dipakir dua-dua wong kere orang-orang Omai dipakir singgih magir apa gimana kuran wong sugi omai didodok yang melobongi ramungnya dibuka waduh bagi maling wong kere orang didodok buka di wong sugi saya katanya orang kanji Hai Hai Ayo tetap oleh berbuat lagi luge grafya luge semangat wong sugi apa wong kere Oteb igong sugi sombong sombong takuani waktu jawab apa Dari mana bu beribatkan mau ke mana ke depan rumahnya dimana nggak tak bawa ya Gerwong kere Atausa saka tapi orang sugi juga juga ya saya tidak tahu kalau orang sugi sedekah kepada yang miskin kalau ada orang kaya nyumbang orang miskin yang seharusnya berterima kasih itu yang kaya kenapa? karena bisa jadi sedekahmu kepada yang miskin menyelamatkan dunianya si miskin tetapi doanya si miskin menyelamatkan akhiratnya orang kaya hei wong suki rungok no disik tukung mobil disik tukung hape disik mantuk mati kebak penyakit disik tukung orang kaya ini orang kaya ini orang kaya ini tukung mobil kaya makan kaji kaya tukung hape orang kaya ini saya kenan tapi sesuatu yang akhirat yang kaya orang kaya ini orang sukih kalau orang kaya ini orang kaya ini orang kaya ini kaya ini berang tahun 500 tahun jadi sesuatu orang sukih ini ngantri mebusur sungguh ya Allah udah sadus ngupang ngopi kromas keramas kelan kelon wira wiri itakitik modiang madieng tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku ternyata apa orang miskin dikasih hak birokratif untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang kaya orang kaya seperti apa yang ditolong oleh si miskin orang kaya ketika di dunia membahagiakan orang miskin dengan hartanya eh wong sukih jeningan biasa bantu pulau ono pondok jeningan gilang nyumbang rene melebu ditarik ning surga karu wong kiri tapi asyik pelit pelit kuih sesok rengek-rengek kepada yang miskin eh wong kiri wong kiri wong kiri wong kiri wong kiri wong kiri ngewangi wong kiri wong kiri jeng mengembang kiri ngewangi wong kiri 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 wong kiri ngasih ya tunggu tenaga ngewangi gulungi klosok ngelewangi resep-resep wala sana osrandu tenor randu ilmu randu Bondo orang gelap rewan Ayo mangan mangan nganggung Godong Godong di isah matamu Godong diisah hai hai luy singgui ilmu mulang singgui Bondo nyumbang singgul tenaga rewan ojo jadi sing nomor papad usurah mulang orang nyumbang orang rewan cangke mecewet wongi otak kok yuk melunggu yuk jilbapeyopik enggak selawatan gokweno jariah jiniah PP Gunung Rimo ayo siap-siap panitian di selawatan minta lagu lama lagu baru lagu baru belum jadi panitiannya siap-siap panitiannya siap-siap bu saya tahu nih bu jeneng anak tindak kebun binatang gelok munyok nih kok sanggungnya binten satu sebu hati-hati lak gelok munyok satu sebu kono kotain pakinya pelungi sebu berarti jeneng ngajar di kiai nomor munyok gatal omar ayo siap-siap dulu panitiannya aku melu nyumbang aku melu kiri-siap-siap lagi gini sini sini gini sini 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 sing sopan kok cengeng esang gue tahu ditapok duit rum eh Enggak selawatan salualam Nabi Muhammad ayo anak KAHDRA siap-siap kerju 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 kopi panas ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Muhammad Ibn Abdillah Ya Rasulullah ya Habib Allah imm confesah ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Ya berbismati Bandara melu Bojo ayu Wisana sing namung Singning kubur Rasanil Allah Anak bojo Rata undung Singning kubur Pordotanisan Anak bojo Rebutan warisan Ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Muhammad, Ibn Abidillah Anda berbismillah Buk cacile Diulang ngaji Sesu yang gede Tadi kiai Buk cacile Buk cacile Buk cacile Diulang ngaji Sesu yang gede Buk cacile Tadi kiai Urepisan Ojo Mongdolanan Ayo seraget Dereh pengajian Urepisan Ojo Mongdolanan Ayo seraget Dereh Berbismillah Bahasa Gracias Под��き Ibn Abidillah Ya Rasulullah Ya Habib Allah, Ya Hasid Allah Ya Habib Allah, Muhammad, Ibn Abadillah Ya Habib Allah, Ibn Abadillah Ya Habib Allah, Ibn Abadillah Assalamualaikum lalu 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 dan lanjut lehmu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elie ngono yen israel nakono kabarmu tandari ikura rindu nanging pengen banget jabut nyawamu ntar ke he 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 inna lilai lambok mbok yang ngono lagunya rondo-rondo yobo ayong layu ono tangis ke layung layung tangisi rondo hati nebi nangis awan bengi turu dewe rondo sing ngancani ditumpai arang-arang eh sang elangnya ngaji alon-alan caro busung tangkih disantai mau pulombian santri ngidih di kempor niku sedok lo ditawa ke lagu jambu alas jambu alas neng tengah sawah woi lima sing matang lorong hayo ngaji sarong kosmip takseng isi jomblo dan ento pojol mokasin jomblo muli langsung rapi rondo anak lima las bengok hoa hoe gue malah nangis boh opo ikiwis dalami kudu bisa kehilangan trisnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan ekso trisnaku murah popo pancene kowe papu nuruti simbokmu cari yendra ninja rento di cinta opo koyong ini rupane wong kiri hai 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 keting adu lanjut sambung jam setengah kali ulas karena tuh capek baru minum aja kamu salah pusing mangan ya Allah cap mangannya oke kuru orang itu kalau makannya banyak tetap kuru itu dua kemungkinan anugerah atau azab tapi aja lemuh lemuh karena berdasarkan penelitian dokter cowok yang perutnya besar biasanya manu ecile bahasa dibuka mau kayak pendil sangel kenapa harus di mujala satil ulama balik ke tema kembali ke lab besar payu saya muka-muka mas dukul dan mari ya amin kalau binjang mulai tanggal 26 Maret kalau punya program reguler di antv judulnya jalan dakwah gusmiftah itu pengajian-pengajian seperti ini besok saya bawa kamera dari antv akan jadikan program tv ngaji ala M.O. Insyaallah kamu besok saya ajak acara patroli ya patroli nah kenapa kita harus di mujala satil ulama wastimain kalamil hukama mendengarkan kalam-kalam dari hukama dari fuga dari para kiai fa-innallaha maka sesungguhnya Allah yuhil qalba al-mayyida akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah dengan fatwa-fatwa dari ulama dan kiai kama yuhil ardo al-mayyida sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati bima ilmatori dengan air hujan ingat uripe tanah mergo banyung hutan uripe hati mergo derek kiailan rungok ke pengajian fix no debat itu saja persoalan supaya di nombok orang mati saya tidak tahu mati ini cacang namikin malah kayak pisang punya jantung tapi gak punya hati bu di malang kan banyak apel ya ibu-ibu pilih mana ibu-ibu pilih mana ibu-ibu pilih mana tapi seharusnya cewek lebih mulai apel dibandingkan anggur kenapa karena pada dasarnya cewek itu lebih suka di apelin gak suka di anggurin ibu-ibu pilih kusmirtah kalau kalau aku ngoblok masuk kusmirtah kalau kau nggak nggak masuk kusmirtah masuk kusmirtah kusmirtah Dan hidupnya hati dengan mengikuti pengajian Makanya apa? Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dilestarikan Supaya apa? Supaya punya biah Semua kebiasaan-kebiasaan yang baik Ada pendok pesantren yang didukung Urutan ini Mulyone omah yang ada tamu Mulyone tamu yang disukuh Mulyone kampung yang ada mejit dan pondo Mulyone mejit yang dimakmur ke jamaah Mulyone pondo yang didukung ke jamaah Mulyone omah yang ada tamu Mulyone tamu yang disukuh Jadi ukuran-ukuran iman Tidak ada semuanya yang paling gampang Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir Mulya tamu Kan gampang-gampang Kenapa? Allah ingin ribet Barang siapa memuliakan Beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan hari akhir Mulyakanlah tetangganya Di gawis yang gampang-gampang Mulyolak jadikan masak sayur Perbanyaklah kuahnya Supaya tetangganya bisa diwenei Sayur Pelit amat Fariuk sir ma'u Kalau diwenei rotong Melayu duduk itu Memangkan tongseng Tonggomok Etongetok Jadi ukuran variable-variable keimanan itu sama Allah dibuat Kalahkan di Nabi itu dibuat Sengenteng-ngenteng W pengen beriman kepada Allah dan hari akhir Mulyakanlah tamunya Toko tamu Pondok pesantren salafiyah malam hari ini kelihatan terhormat Kenapa? Karena banyak tamu Tamu kelihatan terhormat Disuguh Melona wedang tamu ini Dwedangi Dwi ini jarang tamu ini Jarang Dwi ini kopi tamu ini Kopi ini Dwi ini susu tamu ini Gaweknya susu Karena orang lanang ini prinsipnya Kaya soda Yang ketemu susu Pasti gembira Masuk gusik Kenapa diharapkan susu? Mereka jumlahnya Loro Lasi jisu Aku terkenyut Aku terkejut Matenun Pak Giyai Kok baik banget sih? Tos Wah Gue buah ya Aku mungkin Melebur ini Dalamnya berusuk-busuk Mbak Tenggijit Ini Ini sama orang Ngelewati kebun tebu Dalamnya sempit Lander lalah Nengke ini Cata orang Deso terus Ini Papah Mamah Gue buah ya Mamah Tidak putih Kebun tebu Papah Papah Mamah Mamah Tunggak yang meretek-meretek Ayuh Gue Ayah Kok Kampung Bapak Gijit Gunung Terimoh Papah Mamah Mamah Tidak putih Isah-isah Bapak Menawi Bapak Ngarit Hiji Jika 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 Seluara Nabi Muhammad Tidak putih Pondok Didukung Kenapa Karena saya Percaya Institusi pesantren Melahirkan orang-orang Terhormat Kalau Anda Mengatakan Lebuh pesantren Jadi Apat Gus Jadi Santri Bisa Jadi Apapun Kamu Kamu Bisa Menjadi Apapun Aku Tidak putih Tidak putih Tidak putih Gratis Dipakani Tak Pakani Tidak putih Tidak putih Tidak putih Santri Santri Makan Subhanallah Gunung Semeru Pindah Tidak putih Tidak putih Kenapa Barang siapa Dikendaki Kebaikan oleh Allah Atasnya Maka Allah Membaikkan Agamanya Menjadikan Dia Paham Agama Jelas Jaminan Allah Allah Mengangkat Dua Golongan Satu Orang Beriman Dua Orang Yang 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 sesuai dengan faktenya eh panas satu sen walaupun mitra-kula jadi dokter pinter-pinter banget bukti nama sabun wong tokoh ditakoni kan goblok kayu gak pinter ngomong dada takon ma sakit nopo sing pinter kimong siji dokter hewan orang tau ditakoni langsung disontek orang-orang sabi takotak ada sabi kira-kira apa hai 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 konceng dokter ngamuk canggamu khusus ada goblok yuong islam ngomong ngentot sih itu hudu singgir opi rain nih lucu wong islam tak jawab dokter kenapa orang islam kalau gendor silidnya hudu singgir cuci rain nih soal dikodok karun jenengan dok ngopo sing loro matanya kok sih disontek bokong nih bokmata nih disontek ada-ada saja kenapa kentot bokongnya wudu yang dicuci mukanya karena rasa malu itu tempatnya di muka bukan dibokong ayo milahwakmu kentot isin aku orang kut isin aku ben semangat dan uang alem beto kudaya stawillahi dina ya'lamun awan lagi nala ya'lamun beto yakin beto kalo bergerak percoyok kulondare ke iya'i kulond ngajian geladz salam plop jadi amplope kiai di mana ke kulo penderai lah apapapenda rejwani kiai kulod amplope kulod di mana ke iya'i lantelal kiai ini ku mau nseu pas pengajian bahas baku naah menerima apa adanya mudara tapi karena aku mandak, aku merokok aku merokok, aku merokok aku dibuka, kok isinya mau siji? kalau aku tak buka isinya sepuluh langsung aku mati, aku berpun, aku berpun langsung aku berpun, aku berpun hai 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 jadi berdua begini kalau ikut ini jaringan dikati kita ya gua tak gini kok kuranglah biasa bintu laki-laki yang menar biaya Hai darjah keren banget begitu membuka meja makan kulau ngomong-ngomong kiai aku mbaatin ratiwene ke banget beda antara orang alim dan tidak alim jaminannya ropok man aslaha akhirat tahu fa aslah allah dunyahu barang siapa membaikkan akhir aja maka Allah akan membaikkan dunianya leh takkan Dhani mifah kita ngalim kita nomor binawak meli yakin aku kira ngalim belas tapi mbak Denggitakan kalau ngomong-ngomong kolilu minari yakin khoiru min kasirin minara ilmi wal amal kue2 tidak yakin manfaat kue2 HP daripada kue2 okeh tapi orang manfaat milo gusmi almarhum ehamem jazuli maka meteng tambak nate dawo wong ngalim lebih penting tapi orang jamin Hai segeluh yang ngalim jangan ngomong-ngomong sanggaya oke tapi nyuman saya ulang orang manfaatnya diopo makanya kamu harus optimis pd yakin ngantri jangan pernah ragukan masa depanmu ingatlah masa depan itu seperti sekumpulan tempe artinya apa enggak ada yang tahu dan jangan pernah membandingkan prosesmu dengan orang lain Kenapa benar kita hidup di atas bumi yang sama tapi di atas takdir yang berbeda Hai betul Bu Ros mau banding-banding ke lah biasa nih santri ini ku stress biasa nih mergombok nih kakean penjalo santri rampung mondok mbok nih mulai ngom yang delalah anaknya nganggur wala lele wiki ciletak gede goblok tak pinter ke rampung mondok kok weng nganggur ke kapan bales budi karo wong tuom lakul adian iklu jawab nopo jenis jeloh bales budi karik lu wong lombin jeloh dilahir ke kok Hai jenis 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 jawa kalau bapak aku yurang rasa kepenak bingung gua terlake banget tentang dan ini Amaroni Robi anla asalamin ahadinsyaian Tuhanku memerintahkan kepada aku kata Nabi Muhammad untuk tidak minta-minta kepada siapapun termasuk orang tua gua usah minta-minta sama anak tapi anak harus pengertian dengan orang tua rosa jeloh-jeloh tapi anak pengertian gue malah nuntut anakmu kayak ngurusat resmul kopondok tak ada yakin saja tuh gurunya itu tugasnya mulang anak itu tugasnya belajar wong tuan itu tugasnya dongaknya soal sesuai jadi apa orang urusannya guru orang tanggung jawabnya anak orang urusannya orang tua urusannya Gusti Allah mohon Gusti anak lu tadi nopo klomerseneng pernah dilenggaji rampung anak peluang sekolah hangel setengahnya ngaji yowes kamu boleh berhenti sekolah tapi enggak boleh berhenti belajar anak lu kelas terlalu munggak kelas papat matematika sepuluh salah kabeh anakku bangga guru nih orang wanya nih anak kondang akhirnya gurunya telepon Pak guru lara penyanyi anak lu mau rotong kondok pulau inget nopo sebabnya anak lu takani Mas Aki anak lu orang ini mufti atau ilah suahibul adyak mulana Habibur Rahman ada yang salah anak-anakku Dewi aku yong gawe Dewi perawur necewet hai 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 kenapa kemarin ujian matematika soal sepuluh salah semua enggak ada yang benar anak lu jawab nyun seu pak guru kenapa semua salah enggak ada satu punya yang benar karena kebenaran itu hanya milih Allah betul lanjutkan aku aneh nifah habibu Hai abanggana Hai saya ulangi nggak ada anak itu goblok tapi anak itu unik dengan karakter masing-masing bisa jadi anakmu nggak bisa matematika tetapi anakmu bisa menghafal Quran amin bisa jadi anakmu radong bahasa Inggris tapi pinteri bahasa Arab amin mawar pun tidak pernah makar bersamaan ya biasa-biasa saja ini anak goblok orang-orang santri goblok kira-orang mungkin lemok orang Hai dan santri bisa menjadi apapun santri bisa menjadi presiden Gusdut santri bisa menjadi wakil presiden biaya ma'ruf santri bisa menjadi gubernur Bukoviva santri bisa menjadi menteri banyak santri menjadi anggota DPR banyak santri bisa menjadi viral siapa terima kasih terima kasih Hai disespek you know no debat Oke Hai lega-gara gelo ceramah negeri Joe dapat undangan untuk ceramah toleransi undangan dari wali kota Los Angeles Amerika Serikat Oh piyeng eno bro eno weso isroh tadi tundang kalau isrohid Allah tidak akan pernah merubah nasib sebuah kaum sehingga kaum tersebut berusaha untuk merubah nasibnya hai 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 ingat di dalam kitab hikam ada keterangan malfarku bainar roja wal-umniyah opo bidone antara harapan lanangan-angan malfarku bainar roja wal-umniyah ar-roja makoronahu amalun yang namanya harapan adalah satu keinginan yang diwujudkan dengan amal ikhtiar usaha dan perbuatan wailah kalau kamu punya keinginan tetapi tidak mau usaha tidak mau ikhtiar tidak ada perbuatan fahuwa ummiyatun itulah yang namanya angan-angan lah anak-anak sekarang itu enggak punya harapan duini mong angan-angan kon ngaji ora gelom kon sekolah ora gelom karo pepengen tadiwo ngalim konkerjo ora gelom nambut gawe ora gelom macul ora gelom bisnis ora gelom dodolan ora gelom kawiannya turu begitu bangun bikin status akan pindah pada waktunya hai 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 turungu miring ilermu mambu tangan obat undang kombineng Hai ketika khusuk kilo produksi air mineral seis Hai oduran HP malah setting kau pacar dia yang chatting kamu melalui WA akan kalah yang mengajak kamu ke KUA rasa pacaran kalau ada cowok suka sama kamu katakan sama cowok mas kalau kamu mencintai kupi satu di antara dua halalkan atau tinggalkan menaklukkan santri tidak bisa dengan I love you tapi dengan kobil tuh Oh no kalau kamu ketemu cek di gombali non mati ketemu Baksa dibaca ikhlas masa aku ketemu kamu gak hijab lah jadi nyuruh ayo iso kamu bisa menjadi apapun selama apa ada arroja ada harapan diwujudkan Hai caranya biar yo tenan andri kalau ngaji aku kini selok lembian ngopal dari santri Hai urung tenana mas kebacot kondangkan cilokok Hai karena gusmip itu seperti kopi pahit sih tapi banyak yang mencintai sumpah panas lagi hai 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 beronnya cantum go hai 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 bu Hai pengen banget nah ada di jauh lagi mawan anak murni salafiyah dongake koma sholawati lomo soli alasidina Muhammad ya Allah anak perempuan doa salafiyah muka-muka dari wong migunani Al-Fatihah just banget lho Hai anteni jasa lah jengan pengen anak alim anak soleh benbar maghrib dengan fathihai pengpatang puluh siji tapi singmatikai ibu orang Bapak Hai karena al-umum madrasatul pula ibu itu adalah madrasah pertama bagianannya bermadrap pengpatang puluh siji itu salah satu keajaiban Fatehah bahkan salah satu keajaiban Fatehah adalah bacakan Fatehah 100 kali kepada kopi panas langsung dingin Hai lutenan jajalan hai 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 salah sudawatin mustajabatun tiga doa yang pasti dikabulkan dakwatul madrum doanya orang terdolimi dakwatul soem doanya orang berpuasa melohi soposo banyak berdoa apapam ngerti lih? ngapak orang posa sangka memang buh mergor atau dinget dakwatul soem doanya orang berpuasa yang ketiga apa? doa seorang ibu kepada anak-anaknya satu hadis terakhir kita paham ibu dijawab surga itu terletak di bawah kaki ibu hadis ini bisa dilihat dari dua sudut pandang kalau anda sebagai seorang anak surga seorang anak terletak di bawah kaki ibu tapi kalau anda sebagai seorang ibu surga anak tergantung kelakuan seorang ibu karena banyak kelakuan ibu tidak mensurgakan anak-anaknya anakku lho takon abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? misalnya reso matematika aku mau? lho lho meneng mawon? dinget dia viral reso jawab gue takon apa? kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? iya nak surga anak terletak di bawah kaki ibu kenapa? karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak aku yang menurut mengunduknya anakku yang jawab apa? pantesan ibu kau melakukannya halon-halon langapa? di surga ini rusak hari ini banyak kelakuan ibu tidak mensurgakan anak-anaknya anak baru tiga bulan gak disusui pake aksi padahal perintah Al-Quran wal-walid adu yurdina ola dauna ola ini kamila ini liman aroda ayu timar rodoa nyusuh ini anak orang tahun telung gulang terus diganti susu kaleng susu sapi walah malah kakek babysitter boh ini senam kues arisan sing senam pengwedok instrukturnya lanang satung rumah buki ngopoto yuyu buku sepakane mertetet wong laneng tetap kalah kalau wong itu orang mungkin wong laneng semenang kalau wong itu lawan aturannya kustia Allah ya dilanggar lah kebih lo ahli siswa pihak piti kerok ganti cengurit tangan dani wong itu ini keluar kudu pengajian sosialita kudu pengajian sosialita tergantung profesi suaminya tak ada sing lanang tukang kebun wong brosik pot aku yang ngemboksa kembangnya sisang rata-rata orang tua itu khawatir dengan masa depan anaknya padahal kan mau kulompot matur man aslaha akhirat tau fa aslah Allah dunyahu lah biacaranya apa misalkan nyurga anakmu diulang tenenan tidak kiai dongak di di buju canggum cewek gampang turu cekal canggum Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad muka-muka bunci kucang merah cerewet al-fatihah kok divita fatih hai tetap cerewet tambahi yasin sa tahlil asyak kufir rizki asyak kufir rozik orang yang meragukan rizkinya berarti dia telah melakukan sang pembeli rizki lanjutkan diundang selamatan kalau tanggani orang usah repot-repot mikir berkat soalnya apa berkat urus aneh saya ngundang kuajipan jeningan tinggal mangkat mesti ke duman asal lungguera pindah-pindah lungguera pindah-pindah muhammad panitiani odoh kali kulau pengajian tengkut dibeli diundang ratau kulau mikir amplop soalnya kulau paham si mikir amplop panitiani laku lomelu mikir malah dikirap panitia minum usah dipikir lopok ngayal tak sandat loh kalau Allah sudah bergenda belajar dari peristiwa isra wal mikrot in nama amruhu salah satu syaratnya adalah jadilah orang yang teguh pendirian ketika menjadi santri milo tengg alfiah niko entena doman ngeten lil rofi wan nasbi wajarinna sholah ka akrif binar fakinan nilnal minah namanya domirna mau ketemu rofa mau ketemu nasob mau ketemu jer tetap tidak berubah teguh pendirian rofa itu luhur nasob itu pas-pasan jer asob dia tetap menjadi nah gak mungkin berubah santri tetaplah menjadi santri teguh pendirian tidak gampang goyah seperti domirna maka anda akan menjadi orang yang luar biasa amin Allah amin kulompon keser menjam setengah sisi pengajian bernerambung moco salawat khasbir robi jalallah kapeng tigo insya Allah mbenjang dalu kurotase teng malang enten sunat eh apa ya acara tembun tingin tembun tingin kuanten su sumawi benjang dalu pisang malam terus tanggal pitulikur wanten pondo anur bulu walang dua eh bulu aku mau ngomong apa ya cakam cakam aku diwayo ngapa tau ini ngatur kayak ngalam kayak ngono undunin tek kayak lo ya Allah enggak diwajar selamat pendiko bareng-bareng hingga khusus muka-muka anak-anak lupa jeneng sampai soleh-soleh amin hasbi rabi jala Allah ma fi kalbi Shabbat shalom Allah la ilah has be Allah Allah la ilah Al-Fatihah Al-Fatihah